Terungga fakta baru, terkait kasus kematian seorang pria di pinggir irigasi Sasak Misra di Karawang, Jawa Barat. Aparat kepolisian Risor Karawang mengungkapkan, seorang pria bernama Arief Sriyono adalah korban pembunuhan yang didalangi oleh istrinya sendiri. Awalnya Arief diduga tewas akibat dibegal di lokasi kejadian. AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan, fakta tersebut terungkap dari serangkaian penyelidikan. Mulai dari memeriksa 17 saksi hingga menganalisa sejumlah CCTV. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan terungkap, bila motif pembegalan hanyalah skenario semata. Wirdanto mengungkapkan, kasus ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Kini polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni sang istri, adik ipar korban, dan RZ sebagai eksekutor. Dilaporkan, korban mengalami luka di bagian leher, dada, dan perut. Pelangku juga membawa kabur motor milik korban setelah melakukan aksinya. Wirdanto menjelaskan, motif sang istri tega membunuh suaminya sendiri, lantaran sakit hati dan juga persoalan ekonomi. Diketahui, hubungan rumah tangga antar keduanya juga sudah tak harmonis lagi. Keduanya juga sering terlibat percekcokan, salah satunya karena masalah ekonomi. Yaitu pembunuhan berncara ini, itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati, karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Dan kemudian sering terjadi percekokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Di satu sisi juga korban, berdasarkan keterangan dari tersangka OC, yang merupakan istri dari korban ini, sering memarah-marahi dan sebagainya. Mereka memang sudah tidak harmonis, oleh karena itu istri yang sakit hati dan dendam tersebut, berupaya untuk menjadi dalam men-skenario supaya korban ini dibunuh. Wirtanto juga menjelaskan, jika korban diceraikan, maka harta benda tak bisa dibagi karena ada kesepakatan. Namun jika Arief meninggal, maka harta tersebut bisa menjadi harta waris. Wirtanto juga menjelaskan, status janda cerai dan janda mati juga jadi pertimbangan sang istri saat merencanakan pembunuhan. Terima kasih telah menonton!